Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan tentang informasi singkat dan cepat mengenai evaluasi pembuatan SKP tahun 2023 di kinerja BKIN untuk SKP tahun 2024 Kemarin, Bapak Ibu, pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024 kami mengikuti kegiatan penyusunan laporan kinerja dan updating Pita Jabatan Tahun Informasi Jabatan Angkatan II yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin oleh bidang organisasi tata laksana atau oktala Dari hasil kegiatan yang kami ikuti, Bapak Ibu ada beberapa informasi yang kami dapat tangkap atau pengoleh antara lain terkait masalah SKP Di sini, Bapak Ibu, untuk SKP tahun 2023 ada beberapa yang dievaluasi Yang pertama, terkait masalah kata atau kalimat dalam membuat atau menyusun pengencana hasil kerja atau RHK dan pengencana aksi Jadi, Bapak Ibu, kata kunci yang benar secara umum untuk membuat RHK menggunakan kalimat pasif seperti tersusunnya, terlaksananya, terrealisasinya, terwujudnya, dan lain sebagainya Pada SKP tahun 2023 kemarin banyak, termasuk kami menggunakan kalimat aktif seperti ini untuk RHK-nya Menguatnya, muatan, modernasi, beragama Menyusunnya, komikulum Seharusnya, ini kalimatnya, Bapak Ibu Tersusunnya, atau termuatnya Intinya, menggunakan kalimat pasif untuk RHK Sedangkan, rencana aksi, Bapak Ibu menggunakan kalimat aktif Seperti, membuat, atau menyusun, melaksanakan, mengerjakan Contohnya, menyusun laporan madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurkulum atau juga menyusun kurkulum pembelajaran pada satuan pendidikan Intinya, kalimatnya menggunakan kalimat aktif untuk rencana aksi Sedangkan RHK menggunakan kalimat pasif Itu yang pertama, Bapak Ibu Dari segi kata atau kalimat Banyak yang mengalami kesalahan Yang kedua, Bapak Ibu RHK ini sebenarnya disusun Berdasarkan case kidding Unit satuan kerja Seperti madrasah atau sekolah Case kidding, Bapak Ibu Berdasarkan dari kontrak kerja Atau perjanjian kerja Atau pekin Antara pimpinan Dengan atasan langsungnya Seperti kepala madrasah Dengan kepala kemenang Kabupaten kotanya Atau kepala madrasah Dengan kepala Dengan kasih penmat kemenang kabupaten kotanya Dan Sejenisnya, Bapak Ibu Apa itu case kidding, Bapak Ibu? Case kidding adalah proses penjabaran Dan penyelenggaraan Penyelenggaraan Sasaran strategis Indikator kendangnya utama Atau iku Dan atau target iku Secara pentikal Dari level unit Atau pegawai Yang lebih tinggi Ke level unit Pegawai yang lebih rendah Artinya, Bapak Ibu Dari paling tinggi Pucuk pimpinan Paling atas Ke bagian Terrendah Bahasa Inggrisnya biasanya Top Down, Bapak Ibu Dari atas Ke bawah Itulah Case kidding, Bapak Ibu Contoh Case kidding, Bapak Ibu Sebenarnya Sudah ada Kemarin Dibagikan Atau dibuat Dalam acara Seperti ini, Bapak Ibu Misal, nanti Untuk Kontrak kerja Atau Pemkinnya Dan kepala kemenang Apa Diturunkan Nanti ke kepala madengasa Maka kalimatnya Akan berubah Nanti menjadi Terlaksananya Seperti ini Meningkatnya Kualitas penerapan Konkulum Dan pola Pembelajaran inovatif Untuk kepala kemenang Indikator kenderjanya Persentasi madengasa Yang menerapkan Metode pembelajaran inovatif Dalam konkulum Sedangkan Nanti untuk kepala madengasa Terjadi Pengubahan Kalimat Menjadi Terlaksananya Madengasa Yang menerapkan Metode Pembelajaran inovatif Dalam Konkulum Indikator kenderjanya Berubah juga Menjadi jumlah Madengasa Bukan Persentasi lagi Jumlah madengasa Yang menerapkan Metode pembelajaran inovatif Dalam konkulum Sedangkan Nanti turunannya lagi Untuk kepelaksana Atau guru Bawahan dari Kepala madengasa Berubah lagi Kalimatnya Sasaran Kegiatan Atau RHKnya Menjadi Tersusunnya Laporan Madengasa Yang menerapkan Metode pembelajaran inovatif Dalam konkulum Sedangkan Indikator kenderjanya Berubah menjadi Data madengasa Yang menerapkan Metode pembelajaran inovatif Dalam Kurikulum Seperti itu Bapak Ibu Alurnya Atau turunannya Terkait dengan Case KID Kita kembali Ke catatan kami Kita lanjut Bapak Ibu Yang ketiga Jadi nanti RHK ini Akan Tergambangkan Terdistribusi Tersusun Dalam matrik Peran hasil Di akun Pimpinan Nanti Bisa Bapak Ibu Login Jika sebagai Pimpinan Atau kepala Dicek di bagian Matrik Peran hasilnya Ini Silahkan nanti Klik disini Bapak Ibu Akan terlihat Gambarannya Tentang Pembagian Atau Pendistribusian RHK Yang diambil Atau dipilih Oleh bawahannya Atau yang dikerjakan Oleh bawahannya Di bagian Matrik Peran hasil Bapak Ibu Kita lanjut Ke bagian Pertanyaan Yang sering ditanyakan Terkait RHK Jadi Apakah Bawahan Wajib Mengintervensi Atau memilih Atau mengambil Semua RHK Atasannya Jawabannya Untuk ini Bapak Ibu Sifatnya Relatif Tergantung Keadaan Masing-masing Jawaban yang pertama Jika Atasan Mewajibkan Mengintervensi Semua RHK Artinya Wajib Semua diambil Oleh bawahannya Namun Yang ini Bapak Ibu Jarang Terjadi Masalahnya Pengebelumnya Pekerjaan Tata-tata Fungsi Bawahan Bervariasi Bermbeda-beda Tergantung Dengan jabatannya Tidak bisa Semua diambil RHK Atasan Atau sama Dengan RHK Atasan Contoh Sangat sederhana Guru Dan Tata-tata Usaha Tentunya Pembedaannya Sangat mendasar Untuk Tufruksinya Guru Cara Tufruksi utama Mengajak Sedangkan Tata-tata usaha Bapak Ibu Sebagai pelaksana Biasanya Terkait Dengan Masalah Pelayanan Atau pendataan Untuk Masalah Administrasinya Yang kedua Bapak Ibu Jawabannya Jika atasan Sudah menentukan Atau membagikan RHKnya Masing-masing Kebawahannya Berarti Otomatis Itulah RHK yang Diambil Atau Diintervensi Dikerjakan Oleh Bawahan Ini bisa Ini bisa Terjadi Bapak Ibu Asal Ada Dialog Tomusawana Sebelumnya Dengan Para bawahan Oleh atasannya Rapat Membagikan tugas Masing-masing RHKnya Sesuai dengan Kesepakatan Antara bawahan Dan atasannya Supaya Hasilnya Nanti bisa Terbagi Atau Terdistribusi Secara Merata Di dalam Matrik Peran Hasilnya Jadi nanti Matrik Peran Hasil Bisa Terminalisasi Semua Yang kedua Bapak Ibu Yang ketiga Ini yang sering Terjadi Atau Paling Banyak Bawahan Bebas Memilih Atau Menyesuaikan Dengan Pekerjaan Toto Fungsinya Masing-masing Namun Bebas Disini Bapak Ibu Tidak Mutlak Bebas Sebebas Bebasnya Harus Ditentukan Disesuaikan Dengan Fungsi Kita Apa Yang Tepat Atau Yang Cocok Yang Haka Yang Kita Ambil Atau Kita Pilih Dari Atasannya Supaya Ada Sinergi Dari Atasan Ke Bawah Artinya Fleksibel Saja Bapak Ibu Untuk Memilih Silahkan Dilihat Intervensi Hakannya Sesuai Dengan Pekerjaannya Masing-masing Misal Guru Tadi Jika Terkait Dalam Pembelajaran Biasanya Utama Akan Mengambil Merintervensi Yang Ini Bapak Ibu Penerapan Metodi Pembelajaran Inupatif Dalam Konkulum Jika Terkait Dengan Pembelajaran Untuk Yang Lainnya Silahkan Sesuaikan Dengan RHK Dan Tergencana Aksi Kesimpulannya Untuk RHK Tadi Menggunakan Kalimat Pasif Seperti Tengsusun Tengaksananya Tengaksasinya Tengwujudnya Dan lain Sebagainya Sedangkan Tergencana Aksi Menggunakan Kalimat Aktif Seperti Membuat Menyusun Menaksanakan Dan Mengerjakan Dan Sebagainya Itulah Yang Kami Bisa Sampaikan Bapak Ibu Yang Bisa Kami Tangkap Pada Acara Kemarin Mudah-mudahan Tidak Salah Kami Menyampaikan Jika Ada Kesalahan Atau Kekurangan Mohon Dikorksi Akhirnya Kami Sudai Dengan Ucapan Nobil Taufik Waedah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh